Pembangkit listrik tenaga, Bayu atau PLTB Sidrap merupakan PLTB pertama yang beroperasi di Indonesia. PLTB Sidrap didirikan di lahan seluas 100 hektare dengan 30 kincir angin. PLTB Sidrap Sulawesi Selatan yang memiliki kapasitas 75 MW resmi masuk ke sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan pada 4 April 2018 lalu. Saat ini sebanyak 30 wind turbine generator WTG yang terpasang pada PLTB Sidrap telah menghasilkan energi listrik untuk sistem Sulawesi bagian selatan. Pembangkit yang berlokasi di Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Siden Reng, Rapang, Sulawesi Selatan ini menggunakan tingkat komponen dalam negeri sekitar 40% dan menyerap sekitar 1.150 tenaga kerja. Pembangunan pembangkit ini seiring dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan atau EBT yang mencapai 23% dari total bauran energi nasional pada 2025.